Intro Selamat datang kembali di channel Rewire Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fenomena yang sangat menarik Dan ini terjadi di seluruh belahan dunia dan masih terjadi hingga saat ini Fenomena geyser merupakan fenomena langka yang jarang ditemui banyak orang Hal ini dikarenakan fenomena geyser tidak muncul di sembarang tempat Geyser sendiri merupakan fenomena alam yang muncul berupa mata air yang menyembur dari permukaan bumi Ke udara dengan tinggi secara periodik atau secara teratur dengan interval waktu tertentu Salah satunya adalah sebuah peristiwa mengejutkan yang terjadi hari Selasa 9 April 2013 di Smolensk Kota dengan penduduk sekitar 327 ribu jiwa Sekitar beberapa ratus kilometer dari Moskow Penduduk kota tersebut sedang disibukan dengan aktivitas bisnis mereka Ketika tiba-tiba air panas menyebur dari tengah sebuah tempat parkir yang ramai dengan kendaraan Semburan air panas tersebut mencapai ketinggian lebih dari 10 meter hanya dalam beberapa detik Video yang berasal dari kamera yang dipasang di atas main square Smolensk Memperlihatkan sebuah tempat parkir dan beberapa saat kemudian Semburan air membawa awan badai kecil di tengah kota Dalam beberapa menit aliran besar air telah membanjiri area parkir Membuatnya nampak seperti kolam renang raksasa Semburan geyser terus memuntahkan air dan uap ratusan meter ke udara Jika kita milah negara lain, fenomena ini juga terdapat di Islandia Bernama Stokkur yang mampu menyemburkan air panas setinggi 30 meter setiap 5 hingga 8 menit sekali Penyebab munculnya geyser di lokasi tersebut dikarenakan aktivitas gunung berapi yang masih aktif hingga sekarang Tidak jarang ketika semburan geyser itu muncul disertai dengan gempa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Yang selanjutnya dapat ditemui di Selandia Baru Pulau Taupo Volcanic Zone merupakan lokasi kedua yang memiliki banyak geyser Di kawasan berukuran lebar, 50 kilometer ini muncul geyser dikarenakan adanya beberapa gunung berapi Seperti gunung Ruapehu dan Ruakatan yang masih sangat aktif Yang selanjutnya di Chile Lokasinya berada di kawasan bernama Andes berupa bukit dan tinggi yang dikelilingi gunung api aktif Geyser tersebut diberi nama El Tatio dalam bahasa Spanyol yang berarti kakek Selain El Tatio, terdapat 80 gletser lain yang tersebar di lokasi tersebut Selanjutnya di Rusia Di Rusia sendiri terdapat bukit yang sengaja diberi nama dengan sebutan Valley of Geyser Karena saking banyaknya geyser di kawasan ini Valley of Geyser baru ditemukan pada tahun 1941 oleh salah satu warga Rusia yang bernama Tatiana Yustinova Kemudian kita lihat di Amerika Serikat Di urutan kelima negara yang memiliki geyser yang berada di kawasan Taman Nasional Yellowstone Amerika Serikat Di lokasi ini terdapat sekitar 500 geyser yang tersebar di kawasan Wyoming Dan sebagian kecil di Montana dan Idaho Serta masih banyak lagi yang tersebar di seluruh penjuru dunia Secara umum geyser adalah gejala pos vulkanik Yang artinya kemunculan geyser adalah pertanda selesainya aktivitas gunung berapi untuk sementara waktu Selama tidak mengandung gas berbahaya, geyser adalah fenomena alam biasa Meskipun bukan berarti sama sekali tidak berbahaya Di luar dari ini semua, ada sesuatu yang sangat aneh di dunia ini yang tidak banyak kita ketahui Fenomena aneh semacam ini sempat rekam kamera yang terjadi di daerah Arab Daerah gurun memang banyak menyimpan seribu satu kisah dan misteri yang masih menunggu untuk dijamah oleh manusia Begitu juga dengan fenomena aneh semburan pasir di Arab ini Sejauh ini belum ada penjelasan resmi yang menyebabkan terjadinya semburan pasir tersebut Mungkin sangat banyak fenomena aneh yang bisa dijelaskan dengan logika dan akal sehat Dan tentu saja akan selalu ada fenomena aneh yang terjadi seperti halnya semburan pasir di Arab ini Sejauh ini, banyak hal aneh mengenai air yang menyembur dari dalam bumi Mengingat bahwa tidak hanya air saja, melainkan kita juga mengetahui bahwa lumpur juga dapat muncul dan mengenenggelamkan satu desa Bahkan fenomena api yang keluar dari dalam bumi juga menjadi hal yang sangat menarik Karena telah banyak diberitakan di dalam kisah akhir zaman dan kehancuran bumi Diawali dengan tenggelamnya tanah dan keluarnya api Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai hal-hal yang aneh yang terjadi belakangan ini Dan hubungannya dengan peristiwa akhir zaman yang banyak dibicarakan oleh masyarakat dunia Silahkan subscribe agar tidak ketinggalan hal-hal yang perlu kita ketahui bersama Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar yang di kolom komentar di bawah Sebenarnya, sama banyak hal yang belum dan akan kita bahas Aktifkan notifikasi video dari channel ini dan menekan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya Jika kamu menjikai video seperti ini, silahkan tekan like dan share video ini Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!